Selamat pagi, siang, malam, gimana pun kalian berada Balik lagi sama tutorial simple dari gue Sekarang gue mau kasih tau tentang menu dari DJI Mavic Pro yaitu Point of Interest Saya arahkan ke atas rumah sebagai objeknya Kalau sudah langsung saja kalian menekan menu remote lalu cari Point of Interest Untuk mengaktifkan Point of Interest ini Jadi kita harus memposisikan drone kita itu sejajar di atas objek yang akan kita ambil videonya Lalu kita ubah sudut gimbalnya tergantung kalian maunya seperti apa hasil gambarnya Sampai radiusnya itu warnanya jadi biru jadi dia bisa merekam Nah disini kalian bisa mengatur kecepatan berputarnya Kalau ke kanan itu semakin cepat Kalau ke kiri dia semakin cepat namun putarnya dia ke kiri clockwise Kalau ke kanan counterclockwise Sebenarnya sih gak jauh beda ya sama helix Karena dia berputar sesuai dengan objek yang kita tanggai Kalau disini kita mau sejauh putarannya sejauh apa Mau secepat apa Mau sudut kemiringan gimbal kayak gimana itu terserah Hampir sama sih Cuma kan ke helix dia lama-lama ke atas menjauh Nah kalau Point of Interest ini ya suka suka kita Tapi perlu diingat Kalian harus melihat kondisi lingkuan sekitar Apakah ada pohon kah Atau tiang BTSK atau apapun itu Sehingga tidak merusak Groundnya kalau tertabrak atau gimana kan sayang ya Ini barang ini kan lumayan mahal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! dengan video ini jangan lupa untuk klik tombol like yang belum subscribe silahkan untuk klik tombol subscribe atau berlangganan maka kalian akan mendapatkan video-video terbaru dan jangan lupa tombol belnya atau lonceng di klik juga sehingga kalau saya upload video notifikasinya akan langsung dikirimkan di hp kamu hahaha ya jadi begitulah kira-kira semoga bermanfaat kalau kalian suka jangan lupa lagi like subscribe sampai kamu di video selanjutnya